Intro Verdi Sambo resmi dipecat dari Polri Sebelumnya Sambo sempat tak terima atas pemecatan dirinya dan mengajukan banding Namun banding Sambo di sidang KKEP ditolak Tak hanya itu setelah dipecat secara tak terhormat Kini mantan Kadif Pro Pampolri itu dibayangi ancaman hukuman mati Sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir J Kasus kematian Brigadir J pada 11 Juli 2022 silam Menjadi awal mula runtuhnya karir Sambo di institusi Bayangkara Imbas dari kasus ini adalah dengan dinonaktifkannya Sambo dari posisi Kadif Pro Pampolri pada 18 Juli 2022 Tak lama berselang, tepatnya 4 Agustus 2022 Dia resmi dicopot dari jabatannya Bersama dengan 9 anggota kepolisian lainnya Sambo dimutasi sebagai perwira tinggi pelayanan markas Polri Seluruhnya diduga melanggar kode etik Karena tidak profesional dalam menangani kasus kematian Brigadir J Sambo sempat mengajukan permohonan pengunduran diri dari Polri Beberapa hari sebelum sidang KKEP Lewat 3 minggu kemudian, Polri ketuk palu Untuk memutuskan menolak permohonan banding Sambo di sidang KKEP Terkait pemecatannya sebagai polisi Hasil sidang kode etik itu menyatakan Sambo diberhentikan secara tidak hormat dari institusi Polri Kepala Divisi Humas Polri Irjen Didi Prasetyo mengatakan Putusan banding ini bersifat final dan mengikat Sehingga Sambo tidak bisa melakukan upaya hukum lain Atas hasil keputusan KKEP ini Sambo ditetapkan sebagai tersangka dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J Tepat pada 9 Agustus 2022 Diduga, Sambo lah yang mencari dalang pembunuhan berencana terhadap anak buahnya sendiri Sambo memerintahkan Baradae untuk menembak Yosua di rumah dinasnya di Durentiga, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022 Setelahnya, dia menembakkan pistol milik Brigadir J ke dinding-dinding rumahnya Supaya seolah terjadi tembak menembak Selain menjadi otak pembunuhan, Sambo juga menjadi tersangka Obstruction of Justice Atau tindakan menghalangi penyidikan kasus kematian Brigadir J Perusakan dan penghilangan CCTV hingga perusakan tempat kejadian perkara Dilakukan oleh Sambo dan tersangka lainnya demi menghalangi penyidikan Para tersangka dijerat Pasal 49 Junto Pasal 33 Dan atau Pasal 48 Ayat 1 Junto Pasal 32 Ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang informasi dan transaksi elektronik Dengan ancaman pidana penjara 8 hingga 10 tahun kurungan Mereka juga dikenakan Pasal 221 Ayat 1 Dan 233 KUHP Junto Pasal 55 KUHP Dan atau Pasal 56 KUHP Dengan ancaman 9 bulan hingga 4 tahun kurungan Hingga kini polisi masih terus melanjutkan proses hukum terhadap Sambo Terkait kasus kematian Brigadir J Ancaman sanksi puluhan tahun penjara bahkan mungkin hukuman mati Membayangi mantan petinggi Polri itu Dengan demikian karir sang jeneral di institusi Polri tamat Terima kasih telah menonton